Semburan lumpur panas dari pertambangan milik PT Lapindo berantas kemudian menjadi bencana nasional pada tahun 2006. Ribuan orang menjadi korban karena harus meninggalkan rumah mereka yang diterjang lumpur. Lumpur menyembur sejak tanggal 29 Mei tahun 2006, dua hari setelah gempa bumi di Yogyakarta. Semburan lumpur panas itu kini telah membentuk semacam kawah. Bencana lumpur Lapindo membuat pemerintah kala itu turun tangan. Baru-baru ini muncul kabar soal kandungan lumpur yang mengandung mineral bernilai tinggi dan langka. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat terdapat indikasi adanya harta karun berupa litium dan strontium di lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tak hanya itu, ada juga indikasi mineral lainnya yakni mineral logam tanah jarang LTJ atau RRR. Potensi besar itu tak bisa dipungkiri memakan korban sosial dan ekonomi. Ada delapan desa yang terdampak mencakup di wilayah kecamatan Jabon, kecamatan Porong, dan kecamatan Tanggulangin. Begini kronologis semburan lumpur tersebut. Tanggal 18 Mei tahun 2006, PT Lapindo Berantas diperingatkan sial pengeboran mencapai 8.500 kaki. Ali Azhar Akbar dalam konspirasi di balik lumpur Lapindo, 2007 banding 76, menyebut hari itu rekanan Lapindo Berantas yaitu PT Metko Energi mengingatkan soal pemasangan casing atau pipa selubung yang harus dipasang sebelum pengeboran. Tanggal 29 Mei tahun 2006, muncul semburan itu berasal dari sumur Banjarpanji 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas blok berantas milik PT Lapindo Berantas. Tanggal 13 Juni tahun 2006, ruas jalan tol Surabaya gempol ditutup karena terganggu oleh semburan lumpur Lapindo yang tidak terhenti. Tanggal 10 Agustus tahun 2006, sebuah tanggul yang dibangun untuk menahan laju persebaran lumpur Lapindo agar tidak masuk ke pemukiman warga, jebol. Ini bukan satu-satunya tanggul yang jebol. Tanggal 18 April tahun 2007, Presiden Rikala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, merilis Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, BPLS. Kala itu dibentuk pula Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. 2008. Lumpur Lapindo terus menyembur hingga 100 ribu meter kubik perharinya. 2010. Opsi yang diambil untuk menangani semburan lumpur itu adalah mengalirkan lumpur ke Tanggul dan Kaliporong. Juli tahun 2015, pemerintah meminjamkan dana sebesar Rp773,38 miliar kepada Lapindo untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan. Grup Bakri wajib mengembalikan dana talangan selambat-lambatnya 4 tahun atau Juli tahun 2019. Bunga yang diberikan 4,8 persen per tahun dari jumlah pinjaman. Maret tahun 2019, setoran pelunasan hutang Lapindo dari pemerintah sejak 2015 belum mencapai 10 persen dari dana talangan yang telah diberikan pemerintah. Tanggal 19 Juni tahun 2019, Lapindo mengajukan permohonan untuk membayar utang ke pemerintah sebesar Rp773,38 miliar dengan piutang kepada pemerintah. Piutang itu berupa dana talangan Rp1,9 triliun. Tanggal 21 Januari tahun 2019, Tim Humas Badan Geologi menyebut, kandungan litium di lumpur Lapindo memiliki kadar 99,26-280,46 ppm, dan strontium dengan kadar 255,44-650,49 ppm. Ketika semburan terjadi, porsi saham kepemilikan Lapindo Brantas Ing adalah PT Energi Mega Persada Terbuka, yang terafiliasi dengan grup Bakri, 50%, Metco F Brantas 32%, dan Santos Brantas 18%. Belakangan, porsi sahamnya berubah. Lapindo Brantas kemudian berubah menjadi PT Minarak Brantas Gasing. Bakri Group masih punya saham di sana lewat PT Bumi Resources Terbuka, Bumi. Semburan lumpur itu perlahan meluas. Setidaknya 16 desa di tiga kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas tersebut. Sebanyak 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Lebih dari 25.000 penduduk yang rumahnya terdampak harus mengungsi. Di antaranya tak bisa melihat rumah mereka lagi. Tak hanya perumahan penduduk yang diserang lumpur. Semburan lumpur mengganggu jalur transportasi antara Surabaya-Malang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!